Shalom, hari-hari ini kita mengalami banyak perkara, tetapi kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang mengalami ketakutan, yang mengalami aniaya, atau yang mengalami saudara tekanan depresi. Tetapi kita menjadi orang yang penuh sukacita, kita menjadi orang yang penuh semangat, kita menjadi orang yang menyuarakan kebenaran, kita menjadi orang yang membawa suara-suara keilahian. Hari ini saya mau berkata, ada dua pilihan dalam hidup kita, bereaksi baik atau bereaksi super. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya bereaksi baik, tapi kita bereaksi super. Supaya kita menjadi pembawa saudara, ketenangan, pembawa shalom, pembawa sukacita, sekali lagi bahkan pembawa kesembuhan. Mari kita belajar bagaimana bereaksi super, dan juga cuma bereaksi yang baik. Saudara kita mau belajar yang pertama, pada waktu kita mendengar semua berita ini, maka banyak sekali kita tidak bisa lagi beribadah. Maka kita diwajibkan untuk tinggal di rumah, gereja-gereja saudara mulai membuat siaran streaming seperti saya, dan siaran kotbah, dan kepada semua orang jemaat bisa bebas menikmati saudara pilihannya masing-masing. Nah bagaimana reaksi kita? Saudara yang pertama, reaksi yang biasa. Saudara, reaksi yang biasa walaupun baik, tapi biasa adalah apa? Mereka menjadi kenyang dengan semuanya itu. Mereka menganggap enteng dengan semuanya itu. Saudara ayatnya berkata, Amsal 27, eh 7. Orang yang kenyang menginjak-nginjak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakannya manis. Saudara, ada banyak orang sebenarnya sudah malas beribadah. Sebenarnya sudah banyak orang saudara ibadahnya adalah rutinitas. Saudara, ada banyak orang itu hanya merupakan sesuatu yang menjadi rutinitas, tetapi bukan lagi kerinduan. Maka pada waktu saudara ini terjadi beberapa orang menjadi sebuah kesempatan untuk istirahat di rumah. Untuk tidak lagi beribadah saudara. Untuk kemudian bahkan saudara berpindah dari satu channel ke satu channel. Hanya sekedar melihat sedikit-sedikit streaming atau membandingkan hamba-hamba Tuhan. Saudara dan Alkitab berkata mereka yang kenyang sebenarnya akan menginjak-nginjak madu. Tetapi ada reaksi super. Saudara dan Alkitab berkata, Matius 5 ayat yang 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ada orang-orang yang bereaksi super di saat seperti ini. Apa mereka bertambah lapar akan kebenaran. Saudara, mereka mulai berjam-jam berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan lakukan sesuatu. Jawab Tuhan, buat kesembuhan. Tuhan biarlah hidupku dialiri dengan urapan Tuhan. Dan aku bisa melakukan sesuatu. Saudara, tanggal 16 Maret yang lalu adalah ulang tahun dari Jenjilik saudara. Seorang rasul yang waktu itu mengalami wabah pes yang lebih mengerikan dari ini. Saudara itu membuat ratusan ribu orang meninggal. Bahkan beberapa satu kota saudara habis tidak ada bersisa. Saudara di saat itulah saudara, dia bukan orang yang terluput. Saudaranya juga kena. Dan saat itu saudara dia nangis, dia mencari Tuhan. Saudara dia berdoa, dia berbaca Alkitab berjam-jam saudara. Dia berdoa berjam-jam sampai kemudian dia telepon hamba Tuhan. Minta didoakan, minta urapan, minta karunia kesembuhan. Saudara dia menghubungi doi saudara, dia tidak sombong. Dia berkata, ayo transferkan iman dan urapan. Saudara dan singkat cerita, saudara dia menyambar saudara. Yang namanya iman itu mulai menyala dalam hatinya. Dan dia mulai berjalan, dia menumpangkan tangan dan ribuan orang menjadi sembuh. Saudara dia mulai menolong, menggerakkan orang yang punya iman, menjadi sukarelawan. Dan mereka mulai saudara menolong, memasakkan, memberikan bantuan, membersihkan semuanya, membakar semua yang terkontaminasi. Saudara dan dia menjadi salah satu tokoh yang benar-benar sampai masuk dalam sejarah. Menggerakkan begitu banyak orang, saudara, untuk melakukan sesuatu di wabah pes. Dan itu adalah bukti kuasa Tuhan. Bahwa mereka semuanya, saudara, tidak terkena satu pun penyakit pes. Tetapi mereka justru melakukan kampanye kesembuhan ilahi yang luar biasa. Saudara sekali lagi, mungkin hari ini kita tidak bisa lakukan. Karena saudara sudah ada pembatasan, sudah ada lockdown, sudah ada saudara untuk menjaga jarak. Tetapi kuasa roh kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak. Kita bisa mendoakan orang lewat telepon. Kita bisa mendoakan orang saudara lewat televisi. Kita bisa mendoakan orang lewat streaming. Dan saya percaya pada waktu roh Tuhan ada di dalam saudara. Pada waktu roh kita menyala-nyala. Pada waktu saudara iman dan semua yang ada di dalammu itu menyatu dengan Tuhan. Maka saya mau berkata, saudara, kuasa yang ajaib itu akan mengalir dalam hidup saudara. Itu akan juga menyambar banyak orang. Walaupun itu lewat internet, atau lewat radio, atau lewat apa yang ada. Saudara persoalannya, apakah kita hari-hari ini menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Ataukah kita justru bosan. Dan kita lebih banyak mendengar berita yang mengerikan. Itu menjadi sebuah pilihan buat kita. Sekali lagi ada reaksi baik, kenyang. Ada reaksi super. Menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya berdoa, saudara dan saya, menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara yang kedua. Yang kedua, saudara, orang-orang yang bereaksi biasa atau cukup baik, akan mulai berteriak tentang kebutuhan. Mereka berkata, oh kami butuh vaksin, kami butuh vitamin, kami butuh beras, kami butuh didoakan, kami butuh isolasi, kami butuh saudara mungkin makanan dan sebagainya. Tapi yang bereaksi super, saudara akan mulai berteriak, saudara memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara mereka tidak berteriak untuk dirinya, tapi mereka berteriak untuk suara kebenaran, suara pengharapan, suara sukacita memancar ke seluruh dunia. Saudara saya bacakan ayatnya, saudara bilangan 11, ayat 4 dan 5. Orang-orang bajingan, maafkan saudara ini kata Alkitab, saudara ya, pakai kata yang sangat mengerikan, saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang Israel pun menangislah di hadapan Tuhan dan berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Saudara hari-hari ini ada mereka yang bereaksi biasa, saudara. Dan mereka mulai berteriak kepada pemerintah, pemerintah harusnya membayar gaji, pemerintah harusnya mengerti bahwa sekian banyak restoran ditutup, pemerintah harusnya memberikan subsidi makanan, pemerintah harusnya membangun rumah sakit. Saudara itu reaksi biasa, itu reaksi biasa. Bahkan yang menyedihkan Alkitab berkata itu reaksi bajingan, saudara. Maafkan saya, saudara itu kata Alkitab bukan kata saya. Saudara mereka yang cuma rakus dan berteriak akan kebutuhannya, tidak mengerti orang lain, tidak menjawab kebutuhan, tetapi berteriak menuntut kebutuhan. Alkitab berkata itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak benar. Saudara hari ini kita mau menjadi orang yang ikut berteriak, yang negatif. Saudara dan Alkitab berkata itu masalah besar, itu roh rakus, itu roh egois, itu roh kemarahan, itu roh ketakutan, saudara. Dan berhenti menyuarakan seperti itu. Tapi mari kita belajar saudara berteriak yang lain. Saudara hari itu kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pantakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan kita tahu selanjutnya saudara, kita tahu selanjutnya. Saudara di mana tiba-tiba saudara hari itu semua orang mendengar pakai bahasa mereka. Tiba-tiba hari itu di atas kepala mereka saudara, ada yang namanya api-api saudara. Saudara dan hari itu saudara tiba-tiba saudara. Mereka semuanya mengerti tentang keselamatan bertemu di sambar dengan roh kudus. Dan 3.000 orang lebih saudara berjumpa dengan Tuhan dalam satu ketika. Saudara saya tidak berkata bahwa kita harus berkumpul dalam arti saudara secara fisik. Tapi kenapa kita tidak hari-hari ini semuanya berteriak minta. Supaya roh kudus menerpa seluruh Indonesia. Menerpa seluruh dunia saudara. Dan pada waktu apinya turun maka semua penyakit akan pergi. Dan kita akan melihat KKR kebangunan rohani yang terbesar sedang terjadi. Saudara saya juga berkata saudara. Kenapa kita tidak minta hari-hari ini dengan sungguh-sungguh saudara. Supaya karunia-karunia kesembuhan itu mulai terjadi dengan sangat nyata. Saudara supaya kunjungan malaikat terjadi dengan sangat nyata. Supaya keajaiban bahkan Tuhan sendiri melawat umatnya. Tuhan berjalan. Tuhan menampakkan diri dan Tuhan menyembuhkan. Kenapa mustahil. Saya percaya itu bisa terjadi. Saya percaya. Saya percaya. Saudara hari itu ada sebuah desa yang kelaparan. Sangat kelaparan. Saudara dan sangat miskin. Hari itu zaman di Korea. Saudara dan mereka sedang dijajah. Dan mereka sangat kelaparan. Tapi kemudian ada seorang anak saudara yang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan berkata. Kamu tanam saja apa saja. Dan tetapi setiap hari kamu nyanyi, nyembah dan memperkatakan firman di kebun itu. Saudara dan anak ini melakukan itu. Saudara dia tidak pasrah dan marah. Dan saudara dia tidak memilih untuk berdiam diri. Tapi dia mulai macul saudara. Dia mulai mel semua daerah itu. Saudara dia mulai menanam benih. Dan dia mulai memperkatakan saudara. Dengan air yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Saudara sampai hampir-hampir orang tidak percaya. Mereka rata-rata tidak mau menanam sesuatu. Karena mereka berkata dengan keadaan kekeringan seperti ini. Air serba sedikit. Saya percaya mereka berkata itu semua tindakan sia-sia. Tidak ada yang akan bisa menjadi besar. Dan tidak akan bertumbuh. Tapi ternyata apa? Hanya dalam waktu dua bulan saudara. Saudara itu timbul saudara. Melon, buah-buahan. Saudara yang dia tanam sayur. Sangat banyak. Dan besar-besar. Dan sangat ajaib. Saudara akibatnya semua satu desa bisa ikut makan. Dan mereka semua tanya apa rahasianya. Dan anak ini berkata rahasianya cuma gampang. Memperkatakan firman. Menyanyi dan memuji. Saudara ujungnya satu desa. Satu desa saudara mengalami lawatan Tuhan. Saudara hanya karena satu anak. Yang percaya. Yang mereka dia tidak duduk diam. Tetapi mereka berdoa. Anak ini berdoa untuk lawatan. Anak ini berdoa untuk mujijat. Anak ini berdoa untuk ada satu jawaban Tuhan yang ajaib. Yang muncul dan menjadi jalan keluar. Untuk bangsanya. Untuk kotanya. Untuk desanya. Saudara Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu berbuat sesuatu. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Saudara saya ingat pada waktu saudara 98. Hari itu kerusuhan di mana-mana. Dan hari itu semuanya mahal. Semuanya mahal. Saudara hari itu saudara beberapa juga sudah tidak lagi bisa bekerja. Saudara dan beberapa terjadi penjarahan di mana-mana. Saudara beberapa mobil dibakar. Dan saudara tahu peristiwanya. Dan hari itu Tuhan berkata yang jelas sekali dengan saya. Buka rumahmu. Dan beli mereka makan. Saudara secara manusia saya tidak punya uang. Secara manusia itu hari-hari yang sangat mengerikan saudara. Karena keadaan keuangan kami yang sangat mepet. Dan harga semuanya melonjak sangat tinggi. Tapi sekali lagi hari itu saya melangkah saudara. Saya membuka rumah saya. Dan saya berkata saya taruh di depan. Siapa saja yang mau mie. Siapa saja yang mau nasi. Siapa saja yang mau mampir jam sekian. Boleh buat makan gratis. Saudara dan ujungnya begitu banyak orang datang. Saudara mulai dari 10, 20, 30, ratusan saudara. Saudara dan sejujurnya saudara tanya dari mana. Saya cuma bisa berdoa supaya apa yang ada yang saya ada. Itu berlipat kali ganda. Saudara saya pergi ke supermarket dan meminta barang-barang. Saudara yang remuk, yang rusak, yang hampir kedaluarsa. Saudara atau yang kedaluarsa baru sehari dua hari. Saudara dan saya minta ke tukang sayur yang sudah mau dibuang. Saudara saya olah semuanya. Dan saudara saya tumpang tangan supaya itu semua menjadi banyak. Saudara pelayanan itu bergerak sampai hari ini. Ada lebih dari seribu rumah singgah di seluruh Indonesia. Saudara ada sekolah. Ada memberi makan orang-orang yang miskin. Saudara kami tetap datang. Dan hari ini di hari-hari yang seperti ini kami tetap punya saudara. Dan terus berjalan saudara. Pelayanan di daerah-daerah terasing. Di suku-suku yang paling dalam. Yang bahkan mereka tidak tahu sabun pun tidak tahu. Dan kami mau terus berjalan untuk menjangkau mereka. Memberikan mereka sabun. Memberikan mereka karbol. Memberikan mereka makanan. Memberikan mereka pendidikan. Saudara Tuhan butuh satu orang. Tuhan butuh saudara. Tuhan butuh ribuan. Tuhan butuh mereka yang berkata. Aku tidak akan teriak untuk meminta kebutuhanku. Tapi aku menjadi orang yang menjawab kebutuhan. Aku menjadi orang yang akan berdoa. Untuk kegerakan, lawatan akan terjadi. Saudara kita lihat reaksi yang ketiga. Saudara reaksi yang ketiga. Saudara yang biasa adalah meminta fasilitas. Saudara dan yang super adalah bergerak tanpa fasilitas. Saudara apa artinya? Saudara ada banyak orang berkata kepada saya hari-hari seperti ini. Saudara ya. Bagaimana kita bisa bergerak? Apa yang kita bisa lakukan? Saya mau menyembah enggak bisa. Karena rasanya kalau menyembah enggak ada musik enggak enak. Saya pengen sih, pengen. Untuk peperangan rohani. Tapi aduh kalau sendiri enggak nyaman. Saudara ada beberapa yang saya mau memberi. Tapi kan enggak boleh keluar. Saya mau memberi tapi uang saya mepet. Saudara yang biasa akan selalu beralasan. Karena yang biasa selalu meminta fasilitas. Saudara tetapi mereka yang super. Mereka selalu punya jalan. Mereka tidak pernah meminta fasilitas. Tapi mereka bahkan menciptakan keadaan. Saudara hari-hari ini saya mau berkata. Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakkannya. Mereka akan memakan buahnya. Saudara kenapa saudara tidak gemakkan yang positif hari-hari ini. Saudara mari mulai dari pagi hari kita sudah berkata. Anakku diberkati. Aku diberkati. Kami semua sehat. Kami percaya Indonesia dalam keadaan syalom. Saudara kenapa kita tidak keluarkan statement-statement yang positif. Dengan berkata terima kasih para dokter. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Cina. Karena engkau sudah memulai. Dan engkau sekarang sudah membantu dan menolong banyak orang. Saudara kenapa kita tidak mengeluarkan statement yang positif. Saudara seringkali kita menciptakan yang negatif. Dengan rumor. Dengan hoaks. Dengan ketakutan. Apa gunanya menyebarkan tiap hari saudara. Bahwa sekian banyak orang bertambah mati. Itu membuat ketakutan. Kenapa kita tidak sebarkan. Bahwa ayo sekarang waktunya sama-sama olahraga. Walaupun tidak bertemu di rumah masing-masing. Atau waktunya sama-sama berjemur. Keluar dari rumahmu. Di halaman berjemur sama-sama dan memuji Tuhan. Kenapa kita tidak sebarkan. Ayo ini waktunya kita semua online. Streaming. Semua berdoa. Ini waktunya saling menguatkan. Berteriak. Hai semangat. Indonesia bisa. Indonesia tidak takut. Indonesia sanggup. Indonesia menyelesaikan semua dengan baik. Saudara ada sesuatu. Yang kita ciptakan. Dan kita bisa ciptakan yang positif. Atau kita bisa ciptakan yang negatif. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan kita. Saudara hari-hari ini. Mari ucapkan cinta pada banyak orang. Saudara kita bisa berkata kepada anak, istri, pendeta, suami, siapa tetangga. Ucapkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang baik di sekitar kita. Yang diberkati Tuhan. Dan ucapkan dengan sepenuh hati. Sekali lagi. Bahkan kepada saudara GoFood. Apapun saudara. Kita bisa ucapkan dan berikan berkat. Ucapkan suasana memberi. Ciptakan suasana berbagi. Ciptakan suasana saudara. Bahwa Indonesia sedang bersuka cinta. Karena kita sehati sederam. Dan kita akan lihat saudara. Pertolongan Tuhan segera. Saudara mari kita lihat reaksi yang selanjutnya. Saudara seringkali hari-hari ini saudara. Ada begitu banyak orang mencari saudara. Yang namanya tempat yang baik. Posisi yang baik. Kondisi yang baik. Keadaan yang baik. Tapi saya mau berkata reaksi super. Adalah mereka yang berani bereaksi dan berani ada. Berani saudara di dalam dan menghadapi orang-orang yang hancur. Orang-orang yang sakit. Saudara Markus 2 ayat 17 berkata. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabit. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi orang berdosa. Saudara sekali lagi. Masmur 34 ayat 19 berkata. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara hari ini saya mau berkata pada semua saudara. Saya tahu ada banyak yang sedang mengalami sakit. Dan saya berkata Tuhan dekat dengan saudara. Bahkan mungkin ada yang di ruang isolasi. Mungkin ada yang saudara mulai batuk-batuk di rumah. Dan saya mau berkata Tuhan ada buat saudara. Tuhan dekat. Tuhan datang buat saudara. Ayatnya jelas berkata Tuhan datang. Bukan untuk orang yang sehat. Tetapi dia datang untuk yang sakit. Saudara selama dia ada di dunia. Dia jalan dari satu kota ke kota lain. Untuk mencari orang sakit. Dan menyembuhkan orang sakit. Saudara dia bahkan datang. Kepada mertua Petrus saudara. Dan dia menyembuhkan. Saudara Yesus sangat-sangat. Saudara ingin menyembuhkan saudara. Dia menolong orang pusta. Saudara dan sekali lagi saya berkata. Tidak ada satu virus pun. Yang tidak bisa dia sembuhkan. Saudara dan saya adalah saksinya. Saudara pada saat saya usia 8 tahun. Saya kena pengingitis. Saudara dan dokter berkata. Saudara sudah tidak ada harapan. Hari itu dokter angkat tangan. Karena radang otak yang mengenak saya. Membuat saya bukan hanya saudara. Buta. Bukan hanya tuli. Tapi melumpuhkan seluruh badan saya. Saudara tetapi sekali lagi. Di saat tidak ada harapan. Saya mau berkata masih ada Yesus sumber harapan. Saudara hari itu. Orang tua saya berdoa berpuasa. 40 hari 40 malam. Dan kemudian saudara saya melihat sebuah jalan. Dan jalan itu menuju surga. Saudara saya melihat sebuah gerbang yang sangat indah. Saudara dan di dalamnya saya melihat perumahan yang sangat bagus. Ada istana yang sangat bagus. Tapi saya belum masuk. Saya belum masuk. Dan di depan itu saudara. Saya bertemu dengan Yesus. Karena itu saya berkata surga itu ada. Yesus itu real. Sangat real. Saudara dan Tuhan berkata. Belum waktunya. Kembali. Tapi sekarang hidupmu bukan punyamu lagi. Tapi punya Tuhan. Lakukan apa yang aku mau. Biarlah seluruh hidupmu menjadi berkat. Membawa kegerakan. Membawa lawatan. Dan pada waktu Tuhan berkata demikian. Tiba-tiba saya sadar saudara. Dan pada waktu saya sadar. Setelah 20 hari koma. Setelah 40 hari saudara. Panas 42 derajat celcius. Dan tidak bisa turun. Saudara hari itu saya cuma bisa melihat kesekeliling. Saudara dan itu benar-benar seperti semua database saya dihapus. Karena saya bahkan lupa nama ayah ibu saya. Saya lupa nama adik saya. Saudara saya mulai kembali belajar berjalan. Saya kembali belajar matematika. Tapi dalam satu tahun semuanya kembali. Semua kembali normal. Saya sembuh sehat sempurna seperti sekarang. Saudara sekali lagi saya berkata ada Tuhan di atas semuanya. Ada Tuhan di atas semua virus. Ada Tuhan di atas semua penyakit. Ada Tuhan di atas semua keadaan. Saudara saya mau berkata hari ini dimanapun saudara berada. Saudara ada di rumah sakit. Saudara sedang mulai merasakan tidak enak badan. Mari saudara. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh minum vitamin. Minum vitamin. Saudara makan yang sehat. Saudara minum obat. Saudara berjemurlah saudara. Dan kemudian saudara kumur dengan air garam. Saudara makan jus jambu biji sebanyak mungkin. Karena salah satu sumber vitamin ada di situ. Saudara vitamin C dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya berkata di atas itu semua. Ada berkat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada karunia Tuhan. Ada kesembuhan ilahi. Ada mujijat dari surga. Ada yang namanya keilahian. Dan sekali kata. Sepatah kata. Semuanya akan beres. Semuanya akan sembuh. Saudara ayo. Bangkit. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan ada. Tuhan ada. Dan mungkin beberapa dari saudara berkata. Bu terlambat. Keluarga saya ada yang meninggal. Saya mau berkata. Saya juga mengalami. Saudara hari itu saya punya pelayanan di tempat sampah. Dan anak saya saudara. Yang saya kandung. Terkena terpapar. Sebuah virus yang sangat ganas. Dan virus itu saudara. Membuat anak saya di dalam kandungan lahir. Dalam keadaan sangat sakit. Saudara virus itu membuat dia saudara. Pembengkaan di mana-mana. Saudara dan dia mengalami operasi. Dan akhirnya Tuhan membawa dia pulang. Virus itu merusak semua jaringan di dalamnya. Dan seolah-olah. Saya kehilangan. Dan seolah-olah Tuhan dia. Tapi saya mau berkata. Sekali lagi firman yang berkata. Tuhan. Ada. Dekat. Kepada mereka yang patah hati. Dan yang remuk jiwanya. Saudara hari itu saya tidak bisa pungkiri. Saya mengalami kesediaan. Dan saya tahu ada begitu banyak kehilangan hari-hari ini. Dan saya mau berkata di tengah kesepian saudara. Mari berteriak kepada Tuhan. Mari berkata. Tuhan temui saya. Bawa saya mengenalmu lebih lagi. Bawa saya Tuhan. Untuk bisa menjadi penghiburan. Di saat saya sendiri sedang luka. Karena sejak hari itu. Saya menghibur ribuan orang yang kehilangan. Ribuan orang yang kehilangan. Suami kehilangan anak. Saudara saya. Sering sekali. Pergi dan ada di pemakaman-pemakaman. Untuk menyatakan. Bahwa penghiburan dari Tuhan. Bahwa keselamatan yang dari Tuhan. Itu ya dan amin. Dan saya berkata. Kadang-kadang kita tidak tahu. Bahwa itu adalah sebuah yang terbaik. Yang Tuhan tentukan. Saudara saya percaya. Sebagus apapun saya menjaga anak saya. Dan mendidik anak saya. Saya percaya. Di tangan Tuhan. Anak saya bertumbuh lebih baik. Dan dia lebih bahagia di sana. Saudara saya. Tahu ada banyak hamba Tuhan. Senior yang pulang. Saya percaya ada rencana Tuhan untuk itu. Dan mungkin buat Tuhan. Mereka sudah waktunya menikmati berkat anugerah kasih. Dan buat yang muda. Tuhan sedang berkata. Sekarang waktumu. Untuk terbang tinggi. Sekarang waktumu. Untuk benar-benar memimpin sebuah kegerakan. Sekarang waktumu. Untuk benar-benar menjadi. Orang-orang rasul-rasul. Nabi-nabi yang akan membawa banyak sekali. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi buat anak-anak muda. Engkau siapkan dirimu baik-baik. Karena waktunya akan datang. Engkau akan naik. Dan dekade ini ada di tanganmu. Ini dekade yang tidak gampang. Ini adalah dekade di mana engkau harus memerintah. Menghadapi peperangan besar. Ini dekade di mana ada begitu banyak gempa bumi. Ada begitu banyak virus. Ada begitu banyak tantangan. Tapi sekali lagi Tuhan dekat. Dengan mereka yang berseru kepadanya. Inilah reaksi super. Jangan terpuruk. Jangan marah. Jangan kecewa. Tapi justru engkau lari kepada Tuhan. Pada waktu engkau remuk. Pada waktu Daud kehilangan banyak hal. Pada waktu Yusuf kehilangan banyak hal. Dia lari. Menyatu dengan Tuhan. Saya berdoa ini reaksi super. Bahwa kita akan lari dan menyatu kepada Tuhan. Saudara yang terakhir. Saudara yang terakhir. Saya mau berkata. Seringkali tanpa kita sadar saudara. Ada begitu banyak saudara. Orang-orang yang hari ini. Lebih ingin dan menunggu. Saudara. Lebih ingin menunggu pasif. Tapi saya mau berkata. Reaksi super. Bukan diam. Menunggu dan pasif. Tapi reaksi super. Hari-hari ini. Ambil inisiatif. Saudara ambil inisiatif. Saudara-saudara bisa ambil inisiatif. Untuk membagikan saudara. Secara gratis saudara. Kepada orang-orang yang membutuhkan masker. Saudara bisa punya reaksi. Untuk saudara menyemprot lingkungan saudara. Mulai dari rumah saudara. Mulai dari gang saudara. Menyemprot semua dengan desinfektan. Saudara-saudara bisa bertindak sesuatu. Dengan memberikan saudara support. Mengumpulkan dana. Dan menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu saudara. Saudara bisa melakukan sangat banyak. Jangan diam. Do something saudara. Lakukan. Lakukan. Karena hari-hari ini begitu banyak. Saudara mari saya bacakan. Ini reaksi yang biasa. Dan lawannya adalah reaksi super. Saudara reaksi biasa. Di dalam YSKL 34 etwo B. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel. Yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembeli. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Saudara hari-hari ini biarlah kita jangan egois. Saudara mari kita semua yang punya lebih. Mari belajar menggembalakan yang lain. Kita share firman. Kita share berkat. Kita share saudara. Semua alat-alat kesehatan. Saudara mari jangan gembalakan dirimu sendiri. Dan jangan memperkaya diri sendiri. Saudara saya berharap hari-hari ini tidak ada yang memperkaya dirinya sendiri. Dan mengambil kepentingan buat dirinya sendiri. Tapi benar-benar melakukan yang banyak. Tapi ini reaksi super. Meskipun mereka sangat miskin. Di dalam Korintus 8 E 2 B sampai 3. Meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara sejujurnya saya tidak pernah saudara punya cukup uang. Untuk membiayai sangat banyak saudara kegerakan. Saya tidak pernah cukup uang untuk memberi makan. Setiap hari puluhan ribu orang. Tetapi sekali lagi saya cuma berkata saya mau Tuhan. Saya mau. Dan seringkali saya melihat amazing cara Tuhan. Ada banyak orang yang menyumbang daging. Ada banyak orang yang mengirim telur. Ada banyak orang yang bahkan mengirim saudara. Dari pabriknya saudara ya. Barang-barang reject. Pakaian dan sebagainya. Dan bersama-sama saudara. Bersama-sama. Bersama-sama kita menghadapi semuanya. Hari-hari ini sekali lagi. Jangan lepaskan dirimu. Dari kemurahan yang akan mengalir dan memberkati banyak orang. Biarlah orang melihat kemurahan Tuhan. Dan biarlah hati kita penuh dengan kemurahan. Maka kita lihat kemurahan Tuhan untuk melindungi Indonesia. Mengampuni Indonesia. Menyembuhkan Indonesia. Akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan hari ini saya berkata. Kami berkata. Kami berseru. Tuhan berikan kami hati yang murah. Supaya kami memperoleh kemurahan. Tuhan bermurah hatilah atas Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Lewati Tuhan. Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia disembuhkan. Karena hamba percaya pada waktu engkau lewat di tengah-tengah kami. Di seluruh bangsa kami. Kesembuhan terjadi. Lawatan terjadi. Anugerah terjadi. Dan kami berkata. Tolong Tuhan. Engkau berjanji. Di dalam Daniel 12 ayat 1. Bahwa engkau mendampingi bangsa kami. Dan bangsa kami bisa terlewati. Bangsa kami bisa terluput. Dari semua hal yang negatif. Dan kami berdoa itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di siapapun hari ini. Yang mendengar akan mengalami kesembuhan. Akan dikuatkan. Akan dibangkitkan. Akan menjadi saksi Tuhan. Dan kami sama-samakan melihat kemurahan Tuhan. Di dalam nama Bapak Putra Rok Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.